Intro Komisi 2 DPR RI mendorong Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan komunikasi intensif dan edukasi kepada pengurus PARPOL tentang pengajuan saksi untuk mengikuti dan mendukung program pelatihan saksi partai politik di setiap TPS. Usai pertemuan dengan Wakil Gubernur KPU Bawaslu TNI Polri dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerja reses beberapa waktu lalu, anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan menilai Provinsi Sulawesi Selatan sudah siap melaksanakan pemilu serentak 2019. Namun masalah saksi PARPOL di TPS harus segera diselesaikan, di mana masih sedikitnya saksi PARPOL yang mengikuti pelatihan. Padahal saksi yang boleh bertugas di TPS adalah yang telah mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu. Yang boleh mengirimkan nama-nama saksinya untuk dilatih oleh Bawaslu. Dan di sisi lain ketentuan mengatakan bahwa saksi yang ada di ruangan PPS itu adalah saksi yang sudah dilatih oleh Bawaslu. Hal senada disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Andi Mariatang, yang menyatakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan harus mempercepat penyelesaian program pelatihan saksi karena program pelatihan saksi sudah dimasukkan dalam anggaran negara. Sayang sekali kan laporan dari Bawaslu tadi, meskipun dia sudah membuka pendaftaran, tapi ternyata kan yang mendaftar dari partai politik itu masih sangat sedikit. Karena itu kita mensupport kepada Bawaslu agar melakukan berbagai pendekatan kepada partai politik agar kiranya bisa memenuhi rencana pelatihan saksi itu, karena itu sudah dianggarkan. Dari Sulawesi Selatan, Hilman Hidayati, BR Parlemen melaporkan.